selamat menikmati langsung praktek saja yang belum install photoshop tolong di install pertama kita bikin lahan yang dulu disini klik file new terus disini kalian bisa pilih di presetnya untuk ukuran saya pakai international paper saya butuhnya A4 disini saya ganti senti supaya gampang ngitungnya yang lain tidak perlu diubah ikutin saja disini kalau mau kasih nama tinggal kasih nama kalau sudah oke oke disini saya ajarkan dulu tools dasarnya ini yang pertama ada move tool ini buat mindahin objek kita kalau ada objek bisa pakai move tool terus selanjutnya ada brush disini brush toolnya atau kalian bisa pencet B disini bisa kalian pilih ukuran besaran brushnya disini ketebalannya 100% saja biar gampang oke langsung saya seperti ini kalau mau gambar atau masih isi warna pakai brush terus kalau ada yang salah gimana pakai ini eraser tool atau pencet E disini sama kete brush tinggal dipilih besarannya terus dihapus oke lanjut lagi yang penting yang utamanya dulu disini ada type tool horizontal type tool kamu klik disini tulis misalnya saya tulis nama saya oke kalau mau dipindahin gimana nih kok agak pinggir nih kamu kursornya diturunkan sampai bentuk segitiga terus di klik terus digeser kalau di dekat tulisannya dia akan jadi satu garis itu artinya kamu masih dalam mode pengetikan terus kalau mau ganti hurufnya gimana ganti fontnya di blok kamu klik disini pilih yang kamu mau pakai misalnya ini atau yang lain saya pakai komiksan saja karena disini ada contohnya banyak di komiksan disini ada pilihannya bentuknya regular italic atau di bolt atau bolt italic oke disini untuk besarannya misalnya 30 pt 60 dan sebagainya kalau mau gede masukin sendiri angkanya disini misalnya 150 oke nah ini yang disini kalian sudah tahu mungkin ya disini ini untuk tulisannya kalau misalnya tulisannya panjang seperti ini oke di bolt semuanya habis itu klik sini rata kiri jadinya atau tengah tadi seperti yang awal tengah atau rata kanan oke saya pakai yang tengah saja saya cuma butuh satu kata oke sudah habis itu yang penting disini ada shape tool atau rectangle tool nah disini pilihannya macam-macam ada kotak ada kotak ada lingkaran ada macam-macam pakai yang kotak boleh saya pakai kotak dulu terus opsinya nih lihat yang di atas ini di bawahnya image pilih aja yang kiri aja dulu jadi kalau warnanya disini kalau mau pilih warna jadi kalau terdibikin misalnya seperti ini di drag klik tahan tarik nah di layer kamu lihat disini kalau pakai opsi yang ini dia akan membentuk warna dan bentuknya kalau kamu mau ganti warna tinggal klik dua kali ini yang di layer misalnya warnanya hijau oke nah misalnya tulisannya tadi mau di atas di dalam kotak ini di atasnya tinggal pencet move tool disini layernya kamu seklik jadi yang aktif ini yang warnanya biru layernya itu yang aktif jadi kalau kamu mau mindain kotak tapi layernya yang birunya tulisan yang akan pindah ya tulisan oke dipindahkan disini pak lah kok ini ditulisannya di belakangnya di bawah kamu berarti layernya harus diubah si ini tulisannya pindahin ke atas ke atasnya kotak jadi tulisannya ada di atas kayak gitu kalau mau ngedit gimana sama tadi pencet lagi T nya nih tab tool nya di klik di ubah lagi mau tulis apa terus kalau sudah dicentang sama dengan move flow tadi disini kamu bisa membesar dan mengecilkan di klik sekali dulu terus bisa mau di gedein atau di kecilin terus kalau sudah dicentang oke nah kalau mau pindahin dua-duanya yang layernya ini kamu harus klik dua-duanya control tahan di klik antara tab tool sama set tool nya habis itu move tool pindahin ke atas dua-duanya saya sebut ini oke dasarnya itu saja dulu kalian coba-coba dulu di rumah untuk tugasnya coba latihan bikin cv contohnya seperti ini ini cv saya contohnya seperti ini cv saya kalian bisa masukin foto disini oh iya masukin fotonya gimana pak masukin fotonya file open atau control o pilih file nya dimana ambil satu foto oke saya masukin ambil objek satu doang pakai ini di bawahnya move tool rectangular tool saya butuh kepalanya doang misalnya oke saya ambil kepalanya aja klik kanan layer via copy nah disini langsung ada disini ada tangan langsung ditarik ke layer yang awal oke ini udah gak butuh kita closing nah ini jadi ada layer satu pakai move tool tadi digedein masukin fotonya cocokin lagi untuk ukurannya oke dapet yang ini bisa digeser lagi kesini ke kanan dikit tulisannya bisa digeser lagi oke jadi foto jadi di testing aja kalau masih ada bingung tinggal tanya saya ke WA atau mau belajar sendiri di photoshop eh di youtube silahkan kamu latihan dulu bikin CV gak harus seperti saya ini mungkin terlalu ribet buat kamu bikinnya simple-simple aja yang penting jelas CV nya ada ada nama kelas tanggal lahir hobi pekerjaan dan sebagainya kamu mau tambahin apapun itu dari perjalanan hidupmu dari SD sampai sekarang silahkan aja kemampuanmu organisasi dan sebagainya bikin CV yang bagus asumsikan kamu membuat CV untuk melamah pekerjaan oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi